Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Bima Plus Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara memperbesar huruf di Microsoft Word Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, seperti kita ketahui bahwa Trip itu mempunyai aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi dan lain-lainnya Yaitu nama aplikasinya adalah Bima Plus Lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi Bima Plus ini? Caranya cukup mudah banget ya teman-teman Saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi Bima Plus ini Jadi pertama-tama kita bisa langsung download aja untuk aplikasi Bima Plusnya Maksud saya Jika sudah kita langsung buka teman-teman Nah ini saya sudah login dengan kartu 3 saya ya teman-teman Tampilan awalnya seperti ini jika teman-teman lihat disitu ada terlihat beberapa fitur yang tersedia Mulai dari pulsa, paket, paket darurat dan yang lainnya Lalu di baling atas itu informasi mengenai jumlah pulsa dan juga jumlah kuota internet kita ini teman-teman Selanjutnya jika kita pergi pada menu beli di bawah ini Disini akan terlihat tersedia beberapa menu pilihan Kita ingin membeli apa teman-teman Mau paket data, hiburan, roaming, telepon dan SMS tersedia disitu Nah bisa terlihat ya teman-teman beberapa promo dan jenis-jenis paket yang tersedia pada menu beli ini teman-teman Nah disini juga ada beberapa kualifikasinya Mulai dari permainan, musik dan lain-lain Teman-teman jadi bisa cari dengan mudah ya teman-teman disini Selanjutnya teman-teman Ini kita lewati dulu Jika kita lihat sebelahnya itu ada Boundstree Disini yang mana kita mengumpulkan beberapa poin-poin ya teman-teman Yang dapat kita tukarkan dengan beberapa voucher Jika kita lihat pada bagian Boundstree Home disitu Teman-teman bisa lihat status kartu kita Disini legend ya teman-teman untuk bonus trinya Untuk poin yang tinggi itu sudah legend Lalu di bagian voucher Disini ada beberapa voucher yang bisa kita tukarkan dengan kartu kita tadi Maksud saya Poin Boundstree kita tadi ya teman-teman Di bagian voucher ku ini adalah voucher-voucher yang sudah kita tukarkan Tapi disini tidak ada karena belum saya tukarkan Dan di Boundstree Play ini kita bisa menambahkan jumlah poin kita dengan memainkan permainan ini Jadi kita mengumpulkan beberapa stiker-stiker ini ya teman-teman Nah cara memainkannya kita dengan cara meletakkan stiker-stiker yang sudah kita kumpulkan tadi ke tempat-tempat yang sudah tersedia ini ya teman-teman Nah kita taruh-taruh ya kita coba mainkan Jika kita tukarkan ke semua jenisnya yang ini kita akan mendapatkan 100 poin teman-teman Jadi poin kita bertambah 100 ya teman-teman setelah menukarkan ini Disitu ada jumlah poinnya nilai-nilainya tertentu tergantung dengan stiker yang kita tukarkan ini teman-teman Selanjutnya kita lanjut pada menu hiburan Disini terlihat teman-teman ada beberapa games yang bisa kita mainkan Dan ini gratis teman-teman Tanpa perlu kita download kita bisa memainkan game pada aplikasi Bima Plus ini Sebagai contoh kita coba mainkan satu permainannya ya teman-teman yang bubble shooter ini Permainannya ini gratis ya teman-teman Kita tidak perlu mendownloadnya Paling hanya ada muncul beberapa iklan ini yang bisa teman-teman close Nah kita tinggal mainin aja deh ini teman-teman untuk gamenya Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang bosan atau apa Lagi pengen main game Teman-teman bisa coba buka aplikasi Bima Plus dan memainkan beberapa game gratisnya Kita coba keluar aja ya teman-teman Kita lanjut ke yang selanjutnya Di bagian game ini juga kita bisa melihat beberapa voucher game ya Dan di bagian akun ini teman-teman Disini ada keterangan dari kartu kita Status kartu kita itu apa Dan juga disini kita sedang menggunakan paket yang sedang aktif itu apa Disini juga kita bisa mengatur mengganti profil dan yang lain-lainnya teman-teman Disini juga kita bisa melihat riwayat transaksi yang sudah pernah kita lakukan Dan juga disini jika teman-teman ingin mengganti profilnya juga bisa ya disini Kita bisa menyambungkan akun Bima Plus kita ini dengan sosial media lainnya juga disini teman-teman Nah di bagian pengaturan ini kita bisa mengganti mode aplikasinya dan juga bahasanya teman-teman Selanjutnya jika kembali pada halaman beranda Jika teman-teman ingin melihat detail dari jumlah paket internet dan juga pulsa teman-teman Teman-teman bisa klik di bagian lihat detail yang ini ya teman-teman Maka disitu akan terlihat detail dari jumlah data internet kita dan juga pulsa maupun paket SMS Cuma disini karena sinyalnya agak terganggu jadi dia tidak muncul gitu ya teman-teman Begitu juga kalau kita klik pada pulsa disitu akan terlihat jumlah dari pulsa kita yang tersisa ya teman-teman Lalu pada bagian beranda ini jika teman-teman scroll-scroll ke bawah disitu akan terlihat beberapa penawaran-penawaran menarik Juga di bagian lainnya ini semuanya disitu ada menu-menu lainnya teman-teman Di bagian jelajah ini mulai dari Bima Credit Games untuk pembayaran-pembayaran lainnya juga banyak tersedia disitu ya teman-teman Jadi tidak hanya untuk bisa membeli paket internet maupun pulsa saja di Bima Plus ini juga banyak fitur-fitur lainnya Nah di bawah-bawahnya ini ada banyak sekali penawaran-penawaran menarik yang bisa teman-teman beli Mulai dari paket nelpon, paket SMS maupun paket internet dan juga paket-paket untuk games teman-teman Dan juga paket untuk menonton film juga tersedia disitu Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing Karena disini banyak sekali ya teman-teman pilihannya Lalu pada fitur pojok kanan atas itu yang gambar lonceng disitu adalah tempat notifikasi yang masuk teman-teman Jadi jika kita mendapatkan notifikasi dari tree itu akan muncul di sebelah situ Dan di sebelahnya itu yang gambar headset itu adalah untuk kita menghubungi call center dari Bima Plusnya teman-teman dari tree-nya Jadi kita jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kendala yang kita alami Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan pada bagian call center tersebut Dan pada bagian pencarian ini jika teman-teman tidak dapat menemukan paket yang teman-teman inginkan Teman-teman bisa cari pada pencarian misalnya teman-teman ingin mencari paket nelpon Teman-teman tinggal ketikan saja misalnya disitu telpon Nanti akan banyak rekomendasi-rekomendasi pencarian yang teman-teman tujuh Jadi kita lebih mudah ya teman-teman jika ingin mencari paket internet maupun nelpon dan yang lain-lainnya yang sedang kita cari teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara menggunakan aplikasi Bima Plus Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengaktifkan Premiere Video Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa